Seorang gadis terekam kamera diserang oleh seorang pria. Pria itu melompat dari belakang dan langsung menyergak. Pelaku terlihat mengenakan jaket dan masker. Ia mencoba menculik korban. Saat itu korban baru saja pulang usai mengajak anjingnya jalan-jalan. Namun pelaku tiba-tiba muncul saat korban hendak masuk ke dalam apartemennya di Queens, New York. Korban seketika menjerit histeris. Jeritan kerasnya didengar sang ibu. Sang ibu yang bernama Adriana Alvarez langsung berlarian keluar. Ia mengejar pelaku yang membawa anak gadisnya Lex yang baru berusia 18 tahun. Ia bergulat dengan pelaku di tangga apartemen. Adriana berhasil menggagalkan penculikan putrinya itu. Meski akhirnya menderita banyak luka dan sempat dirawat di rumah sakit. Usut punya usut pelakunya diketahui bernama George Facilio, mantan teman kerja korban. Kasus ini terjadi pada Januari lalu. Dan saat ini sudah di pengadilan dan tinggal menunggu putusan majelis hakim. Yang suka jangan lupa subscribe bro. Subscribe bro.